Jadi ini tidak biasa ya seorang jurudakwah atau ustad mengeksploitasi merendahkan orang siapapun ya di depan orang banyak. Karena di dalam Al-Quran maupun dutupan Rasul bahwa dakwah ini kan artinya mengajak kepada kebaikan. Ya maka di dalam Al-Quran itu surat Al-Kahfi 19 itu kan jelas waliyah terhadap hatinya ajaklah dengan penuh kelembutan. Menyerukan dengan penuh kelembutan. Jadi bila perlu bahkan dakwah Allah Rasulullah itu itu memberi makan. Walaupun dengan sebijikorma misalnya kan. Karena dakwah itu ya memang mengajak agar orang mengikuti, meyakini, dan mengamini ajakan-ajakan kebaikan yang kita sampaikan. Maka kalau kemudian ada sebuah kejadian yang ya ini saya kira ini kurang pas ya, kurang tepat yang dilakukan oleh Gus Miftah. Apakah sengaja atau tidak. Dan kemudian menjadi bahan tertawaan bersama-sama di situ dan diikuti oleh jamaahnya. Ini saya kira tidak pantas. Sampalagi yang menjadi objek ketawaan itu kan pedagang. Pedagang katakanlah pedagang asongan atau pedagang hakkihima. Yang memang tidak punya niatan apapun kecuali untuk berdagang dan memperoleh nafkah. Saya kira itu. Dan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah sudah bagus ya. Artinya beliau kemudian menyadari kefilafahnya dan meminta maaf. Dan Pak Son Haji juga sudah memberikan maafnya. Saya kira ini patut diambil hikmahnya, kita patut bermuha sambah ya, berinstrument sendiri ya. Bahwa siapapun bisa hilaf, karena kita manusia tempatnya hilaf, al-insan mal-ahatoh. Tapi ya, kita semua agar berhati-hati menghindari hal-hal seperti itu. Kalau perlu, sebelum berbicara ya dipilih lah. Kata-kata yang baik, yang lembut, atau diksi yang berguna, yang bermanfaat. Dan jauh untuk tidak mengolok-olokan, apalagi merendahkan orang lain. Pak, kedepannya kan orang-orang berharap mendapat ketahuladanan dari para pemuka agama atau pencerama, Pak. Ini gimana, Pak, kedepannya, Pak? Ya, dari kasus ini, kita bermuha sabah untuk mengambil hikmah bahwa para da'i itu harus menjaga lisannya. Ya, walaupun beliau itu penyakitnya banyak, siapapun kecil dakwah, tapi tetap harus menjaga lisannya untuk tidak menyakiti, apalagi merendahkan orang lain. Maka di dalam masyarakat sulama Indonesia, itu ada dakwah bersertifikasi, ya. Dan di Kementerian Agama juga sama. Dakwah bersertifikat, dakwah, dahi, gitu kan. Nah, ini artinya memang ada kode-kode etik yang perlu dijaga dalam menyampaikan, cara-cara menyampaikan dakwah tadi. Supaya terhindar dari tadi yang menyinggung orang lain, kemudian menyakiti kelompok tertentu, atau bahkan merendahkan orang lain. Nah, itu. Jadi memang ada da'i, ada diklat da'i lah, semacam itu, kemudian mendapatkan semacam sertifikat, dan itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah, apa namanya, telah terlatih sebagai jurudakwah. Nah, itu maksudnya itu. Jadi, tidak semua orang, ya, sekalipun, apa namanya, mau maaf ya, keturunan PI misalnya, ya, Gus, itu tidak semuanya juga otomatifly bisa berdakwah. Karena tadi khawatir ilmunya tinggi, tetapi belum tentu juga ilmu yang tinggi itu kemudian dapat bertutur kata, ya, dapat menyampaikan sesuatu dengan arif dan bijak. Nah, ini saya kira penting sebagai panutan tentu tokoh agama itu dalam menyampaikan sesuatu, dalam berdakwah, untuk menyampaikannya dengan cara-cara yang baik, kemudian memilih diksi yang baik, dan dengan lemah-lembut. Sebagai mana tuntunan Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Quran tadi, maupun tuntunan Rasulullah SAW. Terima kasih.